Tim Nasional Indonesia Tim Nasional Indonesia memiliki banyak agenda di tahun 2022, yang salah satunya menjelang piala AFFU 23 di Kamboja, dan juga ada kabar baik buat Tim Nas Indonesia yaitu, pemain dari Eropa dikabarkan bakal didatangkan ke Tim Nasional, Tim Nas Indonesia di tahun 2022 ini. Tentunya saja, para pemain yang berkompetisi di Eropa itu adalah para penggawa naturalisasi dan akan segera rampung sebentar lagi. Beberapa bulan terakhir, ramai kabar PSSI tengah berusaha melakukan naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, karena harus melalui proses yang panjang. Kabar naturalisasi itu pun sempat menghilang. Akan tetapi, kini para pemain keturunan itu dikabarkan sudah memenuhi segala dokumen untuk melakukan naturalisasi. Yang diantaranya adalah Jordi Amat. Jordi Amat memulai karir sepak bola profesionalnya bersama Espanol pada 2010. Saat itu, Jordi Amat baru berusia 18 tahun. Ia pun pernah memiliki pengalaman melawan pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jordi Amat merupakan mantan anak asuh Luis Mila di Timnas Spanyol U21. Selain main untuk Luis Mila, Bek tengah berumur 29 tahun itu juga pernah diasuh pelatih Paris Saint-Germain, PSG, Mauricio Pochettino, di Espanyol pada 2010-2012. Pemain berpaspor Spanyol itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek, yang diakuinya. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia pernah menyatakan niatnya untuk main bersama Timnas Indonesia. Sekadar informasi, Jordi kini bermain untuk klub Belgia, KAS Open.